Hai cofrens, disini kita punya pertanyaan tentang turunan. Jadi ada mesin fotokopi ini digunakan selama X hari. Biaya perawatan perharinya adalah 3X ditambah 832 per X, dikurangi Rp72.000. Kita ingin mengetahui biaya perawatan minimum selama X hari tersebut. Nah, jadi untuk biaya perawatan minimum, kita perlu membuat fungsi biayanya dulu. Ya, fungsi biayanya adalah biaya per hari kita kalikan dengan banyak harinya. Jadi X dikali 3X plus 832 per X, min 72. Atau kita bisa peroleh ini adalah 3X kuadrat, kita tuliskan seperti ini ya, minus 72X ditambah 832. Nah, biaya minimum ini dicapai saat di titik stasioner. titik stasioner ini saat turunan pertamanya, ini 0. Dan karena kita ingin minimum, berarti turunan keduanya ini harus positif ya. Harus positif. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang jika kita punya FX, ini adalah A dikali X pangkat N, maka turunan pertamanya, ini adalah A dikali N dikali X pangkat N-1. Maka dari itu, kita punya B aksen kita, ini adalah 3 dikali 2 dikali X pangkat 2, min 1, dikurangi 72 dikali 1 dikali X pangkat 1, min 1. Lalu turunan dari 832 adalah turunan dari konstan, yaitu 0. Jadi kita punya ini adalah 6X, min 72. Kita buat sama dengan 0, karena kita ingin menentukan titik stasioner, sehingga X-nya adalah 72 per 6. Itu adalah 12. Dan kita akan cek apakah benar dia adalah nilai di mana dia paling rendah atau minimum. Kita cari turunan keduanya. Kita akan punya 6 kali 1 dikali X pangkat 1, min 1, yaitu 6. 6 itu positif. Berarti benar bahwa biayanya ini minimum. Di X sama dengan 12. Jadi biaya minimumnya saat B 12 ya. Kita punya 3 kali 12 kuadrat dikurangi 72 kali 12, ditambah 832. Yaitu 3 dikali 144, yaitu 432. Ini dikurangi 72 kali 12 adalah 864, ditambah 832. yaitu 400 ya. Ini satuannya ribu rupiah. Jadi kita sudah peroleh, pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. 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 Terima kasih.